Selamat datang di channel ko tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian Nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara top up aplikasi OVO menggunakan mbanking mandiri guys atau live in mandiri guys Nah langsung aja yuk ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian buka aplikasi OVO kalian Setelah itu kalian ketuk di bagian top up sini guys, nah disini ada tanda tambah top up ini kalian ketuk guys Nah setelah itu kalian cari di bagian internet atau mobile banking yang gambarnya hp ini guys Nah kalian bisa lihat yang ini, ini kalian ketuk guys Nah disini kalian pilih yang live in mandiri, nah jika sudah kalian bisa lihat disini ada tutorialnya singkat atau instruksi singkatnya Nah oke kita langsung aja buka live in kita guys Nah disini ko tutorial bakalan buka live innya dan ko tutorial bakalan login ke dalamnya guys Setelah itu kalian ketuk di bagian top up guys, nah di bagian hijau tulisannya top up sini kalian ketuk top up Nah jika sudah kalian ketuk di bagian OVO sini, kalau nggak ada OVO atau nggak ada pilihannya OVO seperti ko tutorial ini Kalian ketuk di bagian wallet, kalian ketuk di bagian e-wallet Setelah itu kalian cari OVO guys, nah kalian bisa dengan cara scroll atau kalian bisa ketuk di atas sini Kalian ketikan OVO gitu juga bisa guys, OVO Setelah itu kalian cari, nanti bakalan muncul OVO seperti ini, kalian tinggal ketuk Nah disini kalian masukkan nomor HP yang ingin kalian isi saldo OVO-nya guys Bang aku nggak tahu nomor HPku yang mana bang, cara lihatnya gimana bang Kalian bisa lihat di bagian OVO-nya, kalian bisa dengan cara buka OVO-nya Nah setelah itu kalian bisa lihat di bagian profile guys, nah di bagian profile ini ada nomor HP Nomor HP inilah yang kalian pakai atau kalian masukkan ke dalam mandiri live innya Oke kita kembali lagi ke mandiri live innya Nah setelah itu kalian masukkan nomor HP yang tadi guys, atau yang ingin kalian top up-in guys Nah jika kalian udah masukin, kalian tinggal ketuk selanjutnya atau lanjutkan Setelah itu kalian masukkan nominal berapa yang ingin kalian top up-in ke OVO kalian guys Nah disini ada pilihannya, jika ingin cepat ada pilihannya 50-1 juta Tapi disini kotoran mau isi 20 ribu aja Kalau mau isi 20 ribu aja, kalian ketuk di bagian nominal Setelah itu kalian isikan 20 ribu Nah jika sudah kalian pilih selesai Nah setelah itu kalian pilih lanjutkan guys Nah nanti akan ada tulisannya seperti ini, konfirmasi top up, kalian pilih lanjutkan top Setelah itu kalian masukkan pin kalian guys Nah udah deh, dan disini kalian bisa lihat top up Brazil OVO ke nomor kalian yang tadi Dan tadi ada notifikasi tentang ini guys Top up sebesar 20 ribu melalui bank mandiri Brazil Oh iya kotoran mau ngasih tau lagi, lupa tadi Untuk top up menggunakan mandiri itu ada potongan ya guys ya Potongan seribu per transaksi ya guys ya Jadi kalau kalian top up di mandiri usahakan kalian top up yang agak banyak kan Karena kenapa akan ada biaya adminnya atau potongan dari OVO-nya sebesar seribu Jadi yang masuk ke dalam OVO itu gak 20 ribu guys Melainkan 19 ribu Oke kita restart dulu atau kita reset kayak gini Kita subit ke bawah kayak gini Dari 0 saldonya jadi 19 ribu Jadi kayak gitu guys Kalian jangan kaget misalnya Bang punya aku kok 19 ribu Padahal top upnya 20 ribu Jadi kalau setiap transaksi melalui mbanking Terutama mandiri itu dikenakan Seribu ya guys ya Dan mungkin sampai segini aja videonya kok tutorial Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya Kalian bisa komentar di bagian bawah video ini See you in the next video Bye bye